Bismillahirrahmanirrahim Wirit untuk memanggil sukma pasangan Agar kembali sayang Nah Memang di dalam rumah tangga Kalau pasangan Sudah tidak lagi sayang Sudah tidak lagi cinta Itu sangat beresiko Yang ada adalah kehancuran rumah tangga Apalagi kok Suami kok sudah pergi Atau pasangan sudah pergi Sudah menghilang Darang pulang Nah ini sangat repot sekali Maka dari itu Anda bisa menggunakan Atau merapalkan Wirit ini Nah Baca al-fatihah Kapasitasnya berapa Atau Acuannya berapa Tidak ada batasan Sampai Anda tertidur Nah ini dibaca ketika Tidak tidur Dalam hati Meminta kepada Gusti wa ta'ala Untuk Membalikkan hati suami Yang dulu Memiliki rasa cinta Dan menghilang Kembali lagi Menjadi cinta Dan sayang Kepada Anda Nah Anda baca terus Sampai Ketidulan Kenapa Seperti ini Karena Nanti Di dalam Alam Mimpi Atau Alam Ruh Ruh Anda Dan Ruh dia Saling bertemu Saling bertemu Di Alam Mimpi Nah Atau Satu sama lain Saling memimpikan Nah Kalau sudah Ketemu Di Alam Mimpi Otomatis Dalam Kegiatannya Atau Kalau dia Sudah terbangun Dia beraktifitas Memori Tentang Anda Itu akan Selalu Memuncul Dan Mengganduli Pikirannya Nah Jadi Dia selalu Ingat Kepada Anda Rengiang Ngiang Misal Dia makan pun Tidak tenang Selalu Tidak ingat Anda Ya Bekerja pun Tidak maksimal Dan Ini Dikatakan Obatnya Tidak ada Obatnya Hanyalah Ketika Sudah Bertemu Baru Merasa Plong Baru Merasa Bahagia Kalau Belum Bertemu Dengan Anda Dia kemerungsung Atau Gelisah Terus menerus Nah Untuk Memperkuat Bagaimana Untuk Lebih kuat Anda Bisa Menggunakan Mustika Puter Geling Sukmo Kenapa Harus Menggunakan Mustika Puter Geling Sukmo Untuk Memperkuat Untuk Menggiling Sukmo Dia Atau Ruh Dia Supaya Kembali Lagi Kepada Anda Supaya Ingat Lagi Kepada Anda Ingatan Itu Semakin Kuat Dan Menggaguh Pikirannya Sehingga Tidak Bisa Bahagia Kalau Belum Pertemu Dengan Anda Untuk Mendapatkan Mustika Ini Bagaimana Anda Bisa Menghubungi Nomor Nomor Yang Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan